yo what's up guys welcome back to my youtube channel oke good night everybody kembali lagi bersama gue awi channel oke guys kali ini kita akan scroll scroll tiktok lagi melanjutkan keseruan kita di dunia pertiktokan oke ada video apakah malam hari ini guys oke kita lanjut langsung ke video yang pertama guys kalian penasaran kan video pertama video yang pertama langsung kita saksikan guys itu untuk para wanita cantik tolong ya jangan berlindung di balik kalimat aku kan ingin diperjuangkan masa gitu aja udah nyerang hei komodo betina kita ini udah berjuang kamu aja yang gak bisa menghargai please deh ngertiin dikit aja gak apa-apa bingung deh jangan berlindung aku ingin diperjuangkan emang cinta itu butuh perjuangan gak kemarin gue sudah sempat puas di bawahannya ketika cinta itu ada ada perjuangan itu bullshit cintanya jadi mulai sekarang bagai cowok-cowok jangan ada yang mau berjuang cinta itu gak butuh perjuangan oke kalau dalam sebuah percinta dan ada perjuangan berarti cinta itu bullshit oke cowok-cowok capan itu oke oke langsung saja kita video selanjutnya intinya kalau cinta gak usah deh berjuang-perjuang saling memahami aja capek berjuang tau kira-kira kita lagi di jajah mau berjuang cowok-cowok jangan mau berjuang no perjuangan oke next video selanjutnya guys fakta yang terjadi di public cowok jelek merasa dirinya ganteng ketika dia bisa mendapatkan hati wanita cantik lalu setelah itu dia akan memposting top muka di semua sosial medianya dan paling parah walaupun tidak semuanya cowok jelek ini akan menyelingkuhi pasangannya sedikit lucu ya wk2 kayaknya memang fakta di public kayak gitu sih yang gue alami juga gue mengalami juga sih rata-rata emang cowok-cowoknya ya gimana gitu cowok-cowoknya ya gimana gitu gue emang kalau masalah penampilan cantik atau ganteng gue bukan anak gue sih untuk mengomentari oke kita next saja deh kita skip aja kita next video oke sebagai tiga pendidikan perempuan semakin sulit untuk diatur emang gitu ya semakin cantik perempuan semakin mudah dia untuk berhanat maksat semakin besar penghasilan perempuan maka semakin ego untuk merendahkan tapi itu semua tidak berlaku pada perempuan yang paham agama ini yang gue bikin ngeluk intinya gini ketika orang yang bener-bener paham agama paham bener agama dia tentunya akan memposisikan manusia atau memanusiakan manusia selain manusia itu yang gue paham orang yang paham agama dia akan memanusiakan manusia oke jadi bagi para manusia kalian itu harus memanusiakan dengan kemanusiaan supaya kalian bisa dimanusiakan juga oleh manusia oke manusia oke next kita video selanjutnya hai maaf banget ganggu kesibukan kamu gak apa-apa kok kalau gak mau kamu balas juga tapi baca ya aku cuma mau bilang kalau aku kangen banget sama kamu gak tau kenapa bisa jadi seasing ini aku minta maaf kalau semua ini selaku aku udah coba berkali-kali kuat lupain kamu tapi tetap gak bisa selalu kepikiran pengen ngechat kamu pengen hubungin kamu pengen ngobrol ketemu kayak dulu ya sekali kalau lagi kangen suka liat online kamu sih cuma mau chat tapi gak berani semoga keadaan kamu baik-baik aja sekarang yang harus kamu tau aku ada disini loh ada di belakang kamu terus aku ngomong gini karena ya udah bener-bener miss someone like you makasih udah pernah jadi punya mengataku makasih udah pernah ada buat aku aku kira aku bakal bahagia lagi ternyata gak ya kalau emang cuma sampai sini aku cuma mau ketemu buat terakhir kali ini aja biar ya sedikit demi sedikit hilang rasakan ini hehehe sesingkat ini ya kita ya tapi mau gimana udah kayak gini juga gak adil sih tapi namanya juga takdir bahagia terus ya jangan sedih-sedih terus oke kasian banget kasihan yang tambah ya yang sabar mending ikhlasin aja daripada lo terus kepikiran dia lo yang sakit lo kepikiran dia tapi dia gak mikirin lo mendingnya lo ngilang deh dari dia supaya rasa sakitnya itu juga hilang dia tetap semangat hidup itu harus berjalan oke oke langsung saja kita next video selanjutnya guys 3 fakta pria ketika pria memelukmu saat kamu tidur itu artinya dia berharap agar kamu jadi miliknya selamanya yang kedua dari 90% pria akan lebih suka jika wanita yang memulai langkah pertama jika pria sudah jatuh cinta fokus pada satu wanita maka dia tidak akan tergoda dengan seribu wanita yang datang ke hampir setuju banget itu memang fakta sih gue sebagai pria yang menggunakan logika gue itu fakta tapi pada pengalamannya gue gak tau bukan asal yang si polos bukan suhu oke kita next video selanjutnya coba spill omongan cewek yang bikin mental codon kelar yuk kemana ya nonton terus makan kemagnica split bill ya lagi gak ada uang gak mau kamu tiap aku aja keluar gak ada uang ya emang lagi gak ada uang mendingan gak keluar daripada keluar tapi kamu gak aku kasih makan gak ada uang aja sok-sok angaja anak orang pacar gitu ya enak banget sih kalau balesannya enak banget cesak langsung itu serasa kalau gue sih kalau gue pribadi kayaknya mending udah gak jadi orang yang sudah bisa gak bisa menjaga gak bisa menjaga perasaan orang itu seharusnya dihindari dan menghilang dari dunia di oke next kita lihat video selanjutnya guys kalau suatu saat jika ada seorang laki-laki yang bertanya apakah kamu masih perawan jawabnya gini ya aku sudah pernah salah di masa lalu tubuhku memang tidak sesuci memburpah maka dari itu berpikir dua kalilah sebelum denganku jika itu yang kau cari mungkin bukan aku orangnya tapi jika kau tanya cinta aku bahkan bisa lebih mencintai mau lebih dirimu ngeri banget tapi gue gak yakin gue gak yakin bahkan ada cek yang bener-bener kayak gitu gue gak yakin sebagai cowok sebagai cowok gue gak yakin ke next video selanjutnya jadi pasangan yang tidak takut kehilangan kamu dia tidak pernah perhatian sama kamu dia tidak pernah khawatir sama kamu dia tidak pernah peduli tentang keadaan kamu dia tidak pernah peduli ketika kamu menangis dia tidak peduli ketika kamu sakit dia sering mengabaikan jad kamu dia tidak pernah bilang ketika kamu ketika kamu pergi kemanapun dia suka menghilang tanpa kabar jika kalian pernah merasakan jangan lupa di komen jadi kalau udah pesan kayak gitu mendingan udahan ya udahan biar tidak saling menyakitkan satu sama lain oke udahan oke pesan dari gue cuma satu udah clearin masalahnya oke next kita lihat video selanjutnya setulus-tulusnya cowok pasti ada kebohongan yang dia simpan iya benar setulus-tulusnya cowok pasti ada kebohongan yang dia simpan tapi percayalah kadang itu hanya kebohongan kecil tentu simpelnya dia yang kele yang teleponan sama kamu terus tiba-tiba bilangnya pengen tidur tapi berakhir dengan bermain game dia bilang kamu kurus hanya karena dia pengen kamu makan banyak biar sehat dan dia yang bilang kamu tidak cantik tapi dalam hatinya dia sangat bersyukur punya kamu kenapa seperti itu karena rata-rata orang yang sudah tulus dan setia dalam satu hubungan tidak akan pernah melakukan kebohongan yang bisa membuat pasangan rumah besar setuju gue sebagai cowok setuju dia tidak akan pernah mengelakatan ucapan yang sekiranya membuat pasangannya itu sakit sakit hati sebenarnya intinya dia sangat menjaga perasaan kalau memang cowok tulus itu menurut gue sebagai cowok oke next kita lihat video selanjutnya yang masih suka pertinggin coba bacain kalau cowok ketika dia benar-benar sayang sama kamu dia akan tunjukkan effort terbaiknya seorang punya selagi ya bisa gue setuju dia akan berusaha akan menunjukkan perjuangannya emang gue setuju dia akan terganggu dengan spam chat kamu dan akan selalu memperhatikan kamu bahkan selalu pengen bantuin kamu selama dia bisa kalau tidak sudah jelas ya oke gue sempat dapet sih dia akan berjuang dia tidak akan pernah berisi dengan semua tindakan kamu dia akan menerima semua perlakuan kamu kalau dia emang tulus oke guys mungkin itu saja video kita malam hari ini jangan lupa enjoy this video kita lanjut keserannya di video selanjutnya oke bye bye